dan pembatas jalan itu ternyata pendek anjir pantes gak keliatan sih agak gak keliatan nah ini nah ini ditapaknya nih ini hitam ini itu tadi terkeletak terakhir terkeletak terakhir disini ya dari sana wah agak lumayan tinggi dari sini dia terlempar kesini oke guys motor bakalan kita tinggal dulu ya kita tinggal dulu ya nanti kita bakal ke bakasi gitu ayo gas 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 yo bang Eko kita gas ya oke rame guys itu mantap yuk ada gas 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 aku yang supir iya ini lah ini terubah oke yuk mustahabir happy lah happy lah jangan sedih mulu ini minimal musik dong yoi kledek dia kledek 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 lubang terus kita mau gasin nih bareng Eko Kucai bromen dan lainnya kita boleh oleh guys halal halal ya oke anak-anak udah pada prepare kita bareng moto vlogger bandung juga eh bandung lampung di sana ada bang parobo oke guys itu ada mobil bromen yang bempernya habis copot ke lampung Eko rumah almarhum jadi kita ada empat mobil guys ya bareng Eko Kucai golongannya paropo dan bromeni sama suaminya istrinya men men bikin kali bisa ya man pajaknya agak mahalan oke kita jalan kita paling belakang guys ya berubah satu angka itu lima juta atau lima juta gitu oh iya iya as ahs ahs lah ahm nanti kita lanjut lagi guys ya ini rumah sakitnya cu oh apa ini rumah sakitnya iya rumah sakitnya rumah sakit oh ini rumah sakit rumah sakit iya di nyatakan gak ada disini ya oh rumah sakit ini motornya ditaruh disini ya kemarin oh ini rumah sakitnya itu masih ada ya ampun jadi rumah sakit masih ada terus diusahakan sama pihak rumah sakit dengan diusahakan tapi akhirnya ke kalmarhum ada jam 2.47 kata ya jam 2.47 rumah sakit ini lokasi jembatannya di dekat situ oh berarti dekat ya terjauh ya 500 meter jadi nanti kita naik dulu ke atas karena lokasinya itu sebelah kanan ya oh sebelah kanan jadi dia itu dari arah sana ke sini nubruknya itu sebelah kiri jadi kita naik dulu ke atas kita putar balik aku terbalik ya oke oke siap siap oke oke itu nanti tandanya itu agak kayak agak beginian loh kayak ada pagar gitu oh iya iya oke oke siap siap kita jalan ya jadi tadi Eko Kucai sudah menjelaskan ya jadi ini rumah sakit pasti di aduh ini rumah sakitnya guys ya ampun jadi disini rumah sakitnya ya iya pasti dia pak bakalan masuk situ kali itu jadi sekarang kita lanjut buat ngecek lo lokasi dimana iya dekat lo ya 500 meter ya tapi namanya umur ya biasanya rumah sakit dekat gak ketolong sekarang kita lanjut lagi iya 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 kita menuju lokasi guys ya ke jembatannya nih oke guys 5 nah jadi suasananya begini nih ya suasana di jalannya tuh ya itu katanya tengah malam sih ini masih jam 11 ya jadi suasananya cukup rame mungkin kalau tengah malam jalannya agak sepi gitu makanya ini di depan ada Eko Kucai sama golongan Setiar, Paropo Ikron, Bank Cungkring Bank Viral sama mereka pada gitu nah kita lokalnya menuju lokasi ini jalannya seperti ini nih dari rumah sakit ke lokasi tragedinya oh ini 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 baru nih nah tapi ini kita bukan dari arah sini ya iya iya kita bentar balik dulu dari arah sebaliknya ini dari arah sebaliknya ini dari arah sebaliknya ini iya Allah ini lokasi dari Almarhum yang lebih kecelakaan ini buset asli ini tinggi loh tinggi beliau barat bener-bener ya ngeri juga sih beliau barat tuh wah dan pembatasnya juga kayaknya lebih pendek ini ya daripada yang sebelumnya ya iya itu arahnya dari sana ke sini ya iya dari arah sana ya lawan arah lah iya nah disini juga udah ada jarok nih ya tapi jaroknya sedikit doang cuy dikatanya dapet pagar ini nah ini nih wah iya Allah iya iya uh uh kelihatan tuh bukasnya kelihatan wah tapi dimana-mana belokan itu lebar ya itu belokan itu kecil loh belokannya sempit jalannya belokannya sempit wah ini di speeding di sini ya ini mungkin dari arah depan sana kan udah kenceng gitu speeding coba nah mungkin nanti kita bakal balik arah lagi ya kita mau muter wah ini lurusannya emang mantep sih enak sih lumayan panjang juga ya lumayan panjang juga ya beliau barnya lumayan panjang lalu kita bakal muter di depan tuh kita bakal muter balik dulu kita bakal muter balik guys kita bakal muter balik dulu ya lalu kalian nungguin bro ini jadi kemungkinan dia ngebut dari sana ke sana guys untuk corona gitu ya lalu kita bakal muter balik kalian tuh lalu turun dulu ya lalu turun dulu ya oh iya kita bakal muter balik itu guys suasananya mungkin ada tugu ya wah gelas sih play-overnya nah ini yang gua bilang tadi kan kalau disana itu kan emang kelihatannya lurus ya iya jadi emang posisi malem badan capek kalau kata gua sih ya ya gak kelihat banget loh gak ada ramu-ramu kayak mau belok gitu iya tapi dari sini dikit iya lah pasti memang belok kan masih kecil ya kecil dulu agak lebar baru kalau mungkin dari sana mungkin bakal pelan karena kelihatan tapi kalau dari sini ya bisa kelihatan disini iya kayak lurus aja kayaknya lurus banget gitu iya iya kebayang lah gua yang liat video terakhir dia aja anjir bisa gimana gimana jelasin dimana tadi nanti kita bakal muter balik ya eee kita ada 2 opsi mau muter balik ke atas lagi atau mau liat poing bawah muter balik dulu kali ya muter balik dulu muter balik ke atas ke bawah oke boleh ini kan emang dari atas atau ke bawah tuh tempat dibawahnya yang disitu tuh lah jadi kita naik nanti muter baliknya liat bawah ya oke siap ini biar jelas karena emang lalu dari arah sini iya sih arah sini dan nanti liat lah jalan tuh lurus lalu di ujung belok itu tadi gua bilang itu lakangnya emang keliatannya lurus dari sini pun iya gua mungkin kalian yang nonton ide juga keliatan ya gua jump nih naik dulu naik dulu iya mending kita naik dulu ya naik atas aja lagi nanti ada kereta lama sakutnya muter disini aja gak apa-apa daripada kita nungguin kereta loh iya soalnya kalo kereta disini panjang banget batubara mendingan kita muter terus balik lagi ke sini gak usah naik bawah iya langsung ke atas ya iya tetep langsung oke kita udah puter balik guys itu mobil bromen di depan ayo pake pajar ayo ke kucai guys oke ini kita bakal liat temen 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 kita soalnya ini terang loh posisinya loh terang dan pembatas jalan itu ternyata gak pendek anjir pendek 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 banget pembatas jalan nya teh di sini tuh rawan rawan oh gak keliatan sih oh gak keliatan belokannya agak gak keliatan iya di depan oh langkunya oh iya kaknya agak gelap agak gelap agak gelap nah lalu menikmungan sana ya iya nih ini naik lagi nah yang nah disini nih dia masih ngebut nih sampe sini nih nah disini ngerap sejadi jadinya kali ya nah iya iya sih langsung gila guys ini guys mana nah disini nih ini nah ini nih ditapaknya nih ini hitam hitam nih ini hitam iya itu tadi nah jadi kita gak boleh berhenti ya guys ya banyak yang ngelakasonin guys jadi pagernya cuman sampe situ doang iya pasti bagian tengahnya doang pagernya ya kenapa ya kenapa kayak gak dipastiungan ya sampai ini terbanyak karena pendek banget kita hitam banget jadi kita bakal liat lokasi terjatuhnya ada yang bagus dibawah guys kita bakal liat di bawah ya jadi cepat take up oh flavor jadi kalau kita lihat dari bawah kita udah muter balik lagi sekali lagi dan kita bakal liat ke bawah ya guys lihat lihat tuh as playoffernya kita ini menuju ke bawah guys ya ini kita masih lurus ya kalau kita lihat dari bawah ya ini flavor panoha suasana flyover oke guys kita lanjut jalan lagi Wah ternyata ini makin tinggi guys ya, kesini-kesini makin tinggi Wah tinggi sih ini Tinggi cuy Belum, belum Belum, masih lurus ya Ke depan ini nih, oh iya ke depan situ ya, kita muter dulu kayaknya Nah parkir, parkir di Ruko guys ya, nanti kita bakal kesana Oke guys, jadi ini kita sudah di bawah ya, di purchase Purchase, pisan dan bagus jatuh dari ketinggian Wow ini mah sekitar Tuh guys, dia jatuh Langsung dia tergelepak disini nih Ini yang punya rumahnya gitu ya Astagfirullah Dimana tempat dia tergeletak Dimana tempat dia tergeletak Tergeletak terakhir disini ya Jadi dari sana Rumah yang tinggi Wah agak lumayan tinggi Dari sini Dia terlempar disini Wow Dan yang punya rumah juga sempat dengar ada yang Emang ada yang jatuh Iya Langsung dia keluar dan posisi dari sini Helm sama atas disini Sudah terlepas ya Empat kejadian dengar Baru turun ya Sempet nyari-nyari juga Karena memang Malam itu gak banyak warganya yang tau Dan dari sini rumah sapi itu kan gak terlalu jauh ya Iya Dekat Teman-teman kita guys Lagi melihat kejadian dengar bagus disini Aku persis banget lagi Ya Allah Padahal Teman-teman kita Menunggu gitu ya Kedatangan kaum mudik dari Lampung Agar kita bisa kekumpul lagi gitu Tapi Alah ini ada gitu ya Jadi ini suasana Rel kereta api Percis banget dia jatuh disini Dari atas ini Dan helmnya pun terlepas guys ya Mungkin karena benturan keras apa gimana gitu Asli sih Kita bakal doa dulu ya guys ya Kita bakal doa Buat jasadnya Kita doa dulu Amin Amin